Tadi ada yang memesan sepatula Jadi pesanan kita sudah datang Ya benar, satu sepatula hydrodynamic dengan tambahan di bagian ini dan kanan Dan jangan lupa personal yang sibuk Tau percaya tidak, ini hanya satu-satunya stok yang tersisa Ayo kenapun Siapa yang lapar? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya dua, Spongebob jangan lama-lama. Ya tunggu, satu Krabby Patty Tuan. Pertama lepeti. Cepat Spongebob. Oke selanjutnya pakai bumbu, mustard. Ini dia. Berhentilah bermain-main, mana Krabby Pattyku? Tunggu sebentar. Dan, wala. Ada di bawah hidungmu. Kau bergurau denganku, Spongebob. Ya benar. Lihatlah Squidward, hadiah Tuan Krab untuk seluruh bikini Batem. Krabby Patty. Ratu Crying Johnny siap. Pertama roti, kemudian pastel, terus saus tomat, mustard, acar, ekstra bawang, daun selada, keju, tomat, dan roti. Sudah siap, satu Crying Johnny. Terserah. Dua belas Krabby Patty di atas kue tepung. Roti, pastel, saus tomat, tomat, roti, roti, pastel, saus tomat, tomat, roti, roti. Pesanan sudah siap. Terima kasih Spongebob. Untukmu, Tuan Krab. Lihat, aku sedang memasukkan uangku sendiri ke dalam mesin kasir, Tuan Krab. Buah saudet untuk meningkatkan produksi, Tuan Krab. Lebih cepat, Tuan Krab. Lebih cepat. Lebih cepat. Tidak ada yang bisa membuat Patty berputar seperti ini, Tuan Krab. Aku akan memudahkanmu untuk memasak. Spons. Hei, anak-anak. Ada apa ini? Saatnya makan. Bagaimana kalau tomat? Dan aku potong kejunya. Ya, iya, iya. Apa lagi yang bisa kita potong? Roti. Dan seladah. Ya. Membuat sandwich yang sangat menyenangkan. Iya kan, Sandy? Benar. Aku mau makan satu. Kau daging cincang. Dalam mimpimu. Iya. Apa-apaan ini? Menurutmu Tuan Krab bisa karate? Tuan Krab? Hei, Tuan Krab. Apa kabar? Hari yang indah. Baiklah, Tuan Krab. Aku ketahuan. Tapi kau tahu tidak. Aku tidak tahan. Kau pecat saja aku. Memecatmu? Aku punya pemikiran lain. Aku suka karate. Aku suka uang. Aku pencih kalian semua. Tuan dan nyonya. Tuan dan nyonya. Selamat datang di kejuaraan basak yang penting. Baiklah, teman. Pertama untuk seribu peti kemenangan. Salamat. Siapa yang terbaik pasti menang. Kembalilah ke sudutmu. Dan kalau bel berbunyi, keluarlah untuk masak. Jangan khawatir, Tuan Krab. Aku percaya padamu. Keluarkan semua jurusmu, Deptolos. Aku kurang ahli memasak di Atlantis, Patrick. Seharusnya aku tidak menerima tantangan ini. Jangan musnahkan impianmu, Sposbob. Orang-orang biasa berkata padaku, Patrick, kau tidak akan pernah sanggup menyumlah apapun. Sebab di kepalamu selalu ada awan. Tapi lihatlah aku sekarang. Kalahkan dia, Jagon. Terima kasih telah menonton. Pada jaman dahulu kalah. Selesai. Alakum menang! Gratis untuk semua penghubung. Gratis, gratis, hari. Bagaimana kamu? Bagaimana kalian tidak bisa mengenali Citaraka? Tidak ada yang salah dengan ini. Ini sangat enak. Kenapa tidak kamu meragam saja? Ayo gigit, Jagon. Ayo, Ucaílah. Buatanku memang tidak enak. Tapi apa yang membuatmu berpikir buatannya lebih enak? Berikan padaku. Rasanya enak sekali. Aku jadi mau mencoba lagi untuk yang kedua kali. Nah, bagaimana menurutmu? Buatanmu sangat enak. Makanya aku mengakuimu, Spongebob Squarepants. Kau benar. Pelanggan mungkin boleh panas. Tapi wajanku lebih panas. Spongebob, kesanan. Dua selet. Belum pernah dengar. Aku harus tetap bertahan. Aku tidak mau bertahan seperti skitort yang bodoh. Tapi ya ampun, makanan apa sih ini namanya? Selet. Ini dia dua selet. Aduh, itu bukan selet. Tarik kembali. Singkirkan rotinya, pastel, dan juga bumbunya. Tapi ini cuma selada dan tomat. Tepat sekali. Baiklah. Baik. Tidak pakai roti. Tidak pakai daging. Oh iya. Ini adalah makanan terbaik yang pernah kulihat. Ini sungguh enak. Dua salat. Mengerikan. Aku harap aku tidak pernah berpisah lagi dengan Krabby Patty yang enak itu lagi. Aku rasa hatiku tidak menerima. Mana wajannya? Cepat Spongebob, kau kan orang muda. Kau tahu kalau mau makan gorengan itu tidak boleh. Benar. Kau benar. Lihat menu baru yang kupilihkan ini. Salat. Teh. Tapi mana Krabby Patty? Eh bodoh. Itu tidak modern. Kau tidak memerlukannya lagi. Aku punya yang lebih asing untuk kau kerjakan. Hai, Bong. Kau butuh tumpangan? Aku mau ke konvensi orang bodoh. Ini penghinaan. Aku terkenal sebagai Koki. Kau boleh mengambil sepatulaku. Tapi kalau kau mengambil harga diriku, saat itulah aku marah. Aku mau menghadap Tuan Krab di ruangannya. Dan menceritakan padanya bahwa ini sudah kelewatan. Ya benar. Kami menjual pretty patty. Silakan. Benda itu hijau. Hijau. Tuan Krab ternyata benar. Apa yang akan aku lakukan dengan semua ini? Itu ungu ya? Ungu adalah warna kesukaanku. Ini tidak terlalu buruk. Hei dunia. Pretty patty adalah ide yang terbaik yang pernah ada. Oh Rick. Tegas sekali kau. Kau dan aku akan selalu bersamakah? Itu kan dulu. Tapi sekarang hubungan kita potus. Kami potong dulu acara ini untuk satu pemberitaan penting. Rombolan orang yang berada di belakangku ini sedang menyambut sensasi makanan terbaru Bikini Bottom. Ayo kita dengarkan. Yeay. Pretty patty. Pretty patty. Pretty patty. Pretty patty? Mudah melihat pretty patty populer. Tetapi apa yang membuat para pemberi makan di Bikini Bottom ini heboh? Mereka mencocokkan dompet kami. Mereka mengingatkan aku pada rumah. Pretty patty menguasai? Yeay. Tuan Squarepants, bagaimana Anda menjelaskan semua keberhasilan ini? Heeeh. 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 Dan kami putuskan untuk memberikan semuanya. Ini untukmu Tuan. Aku akan antri lagi. Aku tidak percaya. Aku harus melihat ini sendiri. Hei, lihat, lihat bung. Aku tidak peduli berapa pretty patty yang kau inginkan. Kau harus menunggu di antrian seperti kami yang lainnya. Aku tidak pernah antri. Merengek. Siapa nomor 46853? Aku. 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 Aku tidak pernah mendapatkan 46853 pelanggan. Tidak pernah. Ini Tuan, tetap tampan ya. Tuan Kreb, kau kak itu? Aku. Ini bagus Tuan Kreb. Pretty patty sangat sukses. Benar sekali, Nah. Kau melakukannya dengan teramat baik. Dan aku rasa kau telah melupakan Krusty Kreb. Tidak, Tuan. Aku tidak lupa. Bahkan terkadang aku merindukan masa laluku di Krusty Kreb. Aku yakin kau kehilangan Squidward, pangkangan, dan sarang gagak. Iya, iya. Dan kau tahu apa lagi yang paling aku rindukan, Tuan Kreb? Suara berdecit kecil darimu ketika kau menggosok dua acar bersama-sama. Itu dia yang aku inginkan. Oh, iya. Aku tahu, Nah. Krusty Kreb hanya istirahat sebentar. Kenapa kau tidak memimpin saja? Demi masa lalu. Oh, aku tidak bisa pergi, Tuan Kreb. Bagaimana dengan kiosk? Jangan khawatir, Nah. Aku akan mengawasi kiosk untukmu. Kau bersedia? Tidak. Aku punya ide yang lebih bagus lagi. Aku ambil alih kioskmu ini. Dan sebagi gantinya, aku akan berikan kau, Krusty Kreb, bersama Squidward, panggangan dan semua acar yang berdecit itu. Apa katamu, Tuan Kreb? Apa? Ini kunci Krusty Kreb. Dia sekarang milikmu. Terima kasih. Sekarang aku harus bagaimana, Tuan Kreb? Jalankan restoran itu, Nah. Dia menunggumu. Aku seperti melayang, Tuan Kreb. Jangan khawatir, Nah. Akan aku perbaiki. Wah, ini adalah testing, Nah. Semoga beruntung, Nah. Semoga berhasil. Impian jadi kenyataan. Aku berhasil. Halo, halo. Maafkan aku, Plankton. Aku sedang berusaha yang terbaik. Aku tidak biasa memasak seperti ini. Kumohon jangan mengeluarkan otaku. Tunggu, Spongebob. Aku juga bisa belas kasih dan pengertian. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin kembali ke Krusty Kreb. Kau jangan berpikir begitu. Sekarang apa yang bisa kulakukan agar kau merasa lebih betah di cam bucket ini? Aku biasa memasak di atas panggangan. Kau dapatkan. Baiklah. Ini tidak mudah, tapi ini dia. Satu pemanggang tua. Bagaimana kalau kau coba? Tapi masalahnya, aku biasa mengerjakannya di sebelah sana. Jangan bicara lagi. Aku akan urus semuanya. Bagaimana kalau di sini? Masih kurang ke kiri sedikit lagi. Bagaimana ini, Spongebob? Geser sedikit lagi. Di sini? Lagi. Di sini? Hampir. Bagus, tapi sedikit lagi. Sepurna. Di situ. Entahlah, sepertinya aku masih merasa belum benar. Beberapa langkah lagi, Spongebob. Baik. Majulah. Dan lepaskan penutup matamu. Ini sebuah replika yang tepat dari dapur Krusty Kreb. Wow, ini sebuah replika yang mirip. Di sini bak cuci, penggorengan jaring, lantai yang merdecit. Ini juga satu Krabby Patty datang. Ayo, Tuan Kreb. Tuan Kreb. Jangan menangis, Spongebob. Akan kukulihankan bahwa jauh lebih enak bekerja padaku. Apa ada sesuatu dari dia yang membuat kau betah padanya? Ada satu hal yang kuinginkan. Nah, sekarang kau punya segala yang kau butuhkan untuk membuat Krabby Patty. Tapi, kau sudah siap membuatnya? Tunggu sampai aku menghabiskan es krimmu. Bagaimana dengan Patty? Oh, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Dan kemudian jin laut paling kecil berkata. Sabar, Plankton. Sebentar lagi kau akan mendapatkan hadiahnya. Hei, si pengantuk. Bagaimana menurutmu? Semua persiapan ini membuatku lapar. Aku juga. Kau tahu apa yang paling bisa kau lakukan? Kenapa kau tidak buat dua Krabby Patty untuk kita? Hmm, aku sedang ingin makan tachos. Ha, 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 bagus itu Spongebob. Tapi kenapa tidak kau buat Patty-nya? Tidak, aku sedang tidak berselera. Aku jadi tidak mengerti. Kau sudah punya pemanggang, solder, kursi yang empuk. Dan aku sudah meminjat kakimu. Dengar ya, Kerdil. Kau mintanya nanti saja. Aku perintahkan kau buatkan aku sebuah Patty, cepat. Tidak, jangan membantahku. Jangan membantahku. Cukup, sudah. Kau baru saja kehilangan kepintaran otakmu. Selesai. Spongebob, kemarilah. Atau aku harus memanggilnya Kokir Robot Spongebob. Aku memasang otak di dalam robot. Kau pasti tidak akan mengacau. Kau tahu aku selalu mendapatkan yang ku inginkan. Dan aku ingin kau membuatkan aku sebuah Krabby Patty untukku. Pip, 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 pip. Mintanya nanti saja. Apa? Apa? Mematri saja. Tunggu, aku perintahkan kau buatkan aku sebuah Krabby Patty. Aku tidak mau. Tidak. Baiklah, sepertinya inilah babak terakhir kita. Aku tidak tahan lagi. Kau, kau boleh ambil lagi si kuning mimpi buruk itu. Dia tidak ada gunanya. Lebih baik aku mencuri resep Krabby Patty dengan adil. Oh. Tapi ada syaratnya, Plonton. Kau jangan macam-macam padaku. Aku, aku mohon kasihanilah aku, Krabbs. Aku akan melakukan apa saja. Aku mohon padamu. Bagaimana kalau kau berikan 50 dolar padaku dan dia ku lepaskan dari tanganmu? Setuju. Lagi pula aku curang. Sekarang pergilah, serangga. Terima kasih. Aku dan otakku senang bisa kembali, Tuan Krabb. Aku senang mendapatkanmu kembali, Dang. Sekarang buatlah Patty sebentar lagi saatnya makan siang. Aku sedang malas. Mintanya nanti saja ya, Tuan. Maksudku, kerja di sini seharian gratis. Aku pergi dulu ya. Aku istirahat makan siang, Tuan Krabb. Waktumu lima menit ya. Asyik. Lebih banyak satu menit daripada hari kemarin. Spongebob siap untuk makan siang. Enak. Oh, hai, Bung. Apa itu? Oh, baiklah, Tuan. Kau tahu aku ini sebuah spon. Dan aku ini? Oh, bukan kau, tapi itu. Ini adalah Krabby Patty dengan isi selai ubur-ubur. Aku menamakan ini Krabby Patty dengan selai ubur-ubur yang manis. Boleh aku coba? Tentu. Wah, bukan main. Aku harus memberita orang lain tentang ini. Hey, all you people. Hey, all you people. Hey, all you people. Won't you listen to me? I just had a sandwich. No ordinary sandwich. A sandwich filled with jellyfish jelly. Hey, man, you've got to try this sandwich. It's no ordinary sandwich. It's the tastiest sandwich in the sea. Yeah, terima kasih. Boss Bob, siapa yang traktir Squidward lagi? Tidak ada, Tuan Krab. Aku hanya berbagi selai ubur-ubur dengan para pelanggan. Enak. Ini, Tuan Krab, cicipi hidangan yang enak ini. Mengacau resepku yang sudah patent. Itu kejahatan. Mengapa kau ini? Tuan, ini adalah makanan paling enak yang pernah kumakan. Aku akan kesini setiap hari untuk menikmati makan siang. Hai, Pak. Kau baik-baik saja. Oh, aku, 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 aku. Aku ingin, aku ingin. Kau tidak apa-apa, Tuan Krab. SpongeBob, aku ingin bicara denganmu. Bagaimana kalau kau keluar dan tangkap uang ikan itu? Cepat. Wow, menangkap ubur-ubur. Ini seperti impianku saja. Nah, kalau begitu cepat lakukan. Siap, Tuan. Ayo, gunakan waktu muda. Cepat tangkap. Oh, Spongebob. Kita membutuhkan lebih dari satu ubur-ubur kecil. Memangnya berapa banyak ubur-ubur yang harus kita perlukan? Spongebob, kita harus mendapatkan seluruh ekosistem itu untuk para pelanggan. Oh, jangan. Jangan katakan kau berhenti peduli pada pelanggan. Jangan. Oh, tidak. Tidak pernah. Kalau begitu cepat, ambilkan aku seluruh lebih banyak lagi. Baik, Tuan Krab. Aku titip ubur-ubur ini dan pastikan dia nyaman. Karena mereka sangat sensitif. Ya, aku akan menjaganya dengan baik. Mereka adalah isi dompetku. Hai, hai, hai. Cabang pertama wajah berisi minyak koreng. Menangkan demi Krusty Krab. Demi Krusty Krab. Menanglah, sebab aku menyuruhmu menang. Karena dia menyuruhku menang. Stik ikan. Siapa mau stik ikan? Cabang selanjutnya kolam coklat. Minggir, Patrick. Koki aslimu beraksi. Dalam aksinya ini, Spongebob akan membuat panggah banana dengan dua tongkat. Dan sekarang, tentu saja, Ming. Es krim. Demi es krim. Penceburan yang sempurna dan mampu mendorong keluar seperti yang diharapkan. Dan nyata, tubuhnya sudah terpalu terapi. Catat itu merah jambu. Apa? Kurang ajar kau. Mungkin kau bisa sedikit bersemangat dengan keriuhan ini. Dia pikir dia lebih hebat dari mereka. Lebih hebat darimu. Tidak. Sekarang ayo bangkit dan perlihatkan bahwa kau berani dan akan mengalahkan keangkuhannya. Matriks sedang bersiap-siap untuk melakukan aksinya dengan mangkuk es krim untuk masuk ke dalam kolam coklat. Lihatlah konsertas yang dimilikinya. Oh, saat ia menceburkan diri agak beriak coklatnya. Namun, lihatlah hasilnya. Catat itu, kuning. Jangan senang dulu, merah jambu. Pertarungan kita belum selesai. Itu kan pikiranmu. Tapi ini belum berakhir. Menurut tandingan belum selesai. Karena skor sama, maka terpaksa kami menambah camang tamahan, yaitu gula. Siapa yang akan membawa pulang emas? Jangan lupa, dia memanggilmu kuning. Ataukah pelantun dari cambake? Jangan lupa, dia memanggilmu merah jambu. Jangan lupa, cembak, Ken. Ini sebagai senang kenangan. Tidak, nama ku bukan Ring Ring.